Menjelang pelaksanaan Idul Fitri, KSOP Tarakan dan jajaran terkait melakukan pemeriksaan berbagai kelengkapan keselamatan yang sesuai dengan standar atau regulasi pelayaran, khususnya di angkutan umum speedboot. Kasih status hukum dan sertifikasi KSOP Tarakan Ahmad Saihu mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan bagi speedboot yang beroperasi. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan alat pemadam kepakaran yang tidak layak, pihaknya pun langsung meminta kepada penyedia jasa untuk segera mengganti. Sementara untuk alat keselamatan lainnya seperti left jacket, seluruhnya masih layak digunakan dan disediakan melebihi dari jumlah penumpang. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan, memang ada beberapa keselamatan, sudah ada temuan dari hasil pemeriksaan itu seperti pemadam kepakaran dan saat itu juga operator langsung mengganti. Itu saja ya, alat pemadam kepakaran, terus alat-alat keselamatan seperti left jacket, memang kemarin left jacket dengan kapasitas penumpang yang di harusnya itu melebihi, melebihi ya, jaket. Kalau untuk left jacket masih layak semua, Pak? Alhamdulillah kemarin semuanya masih layak. Aparnya saja yang tidak layak. Iya, tapi sudah diganti ya. Ada berapa, Pak? Aparnya bergantung dia punya speed rata-rata 4. Habis speed rata-rata wajib punya? Punya tergantung dia, nggak bisa dilangkapkan. Tergantung ukuran nggak? Itu ada ketentuan tersendiri, jadi untuk speed rata-rata ini ada yang 4. Biasanya di dekat mesin, terus di anjungan, sama di akomodasi. Tui Muhammad melaporkan. Terima kasih telah menonton!